Luqman tuh sedih sama Sobri. Gimana Luqman gak sedih? Si Sobri itu, itu, pengen meninggal. Kok bisa? Siapa yang mau meninggal? Sobri. Kata siapa? Kata Ustad Musa. Semoga si Sobri meninggalnya Husnu Khotima. Amin. Ya udah, Luqman mu ke UKS. Luqman mu temenin Sobri di saat-saat terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Ustadz Dede. Ustadz Musa. Oh iya, iya. Begitu maksud saya. Yang baik dan santun. Oh iya. Ini ngomong-ngomong Pak RT lagi apa ya? Saya lagi ngomong pohon Pak Ustadz. Soalnya kan sekarang ini ada berita-berita suka ada angin puting beliung. Wung, 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 wung. Begitu. Terus kalau pohon saya robo, terus nimpa pondok pesantren Kulanta, gimana? Bahaya dong, bahaya dong. Iya kan? Iya, 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 iya. Tapi, apa nih Pak RT? Itu yang dipotong atau yang ditebang, rantingnya aja dibukakan pohonnya. Loh, gimana sih Pak Ustadz? Nih, ini ranting. Nempel di? Di pohon? Ya, berarti saya nembang pohon juga dong. Gimana sih Pak Ustadz? Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Betul kan? Iya, iya. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sama Pak RT. Jazakumabuahu hoyron kasir. Saya jadi teringat nih, apa yang lupa di pesantren. Saya harus ngerapiin ranting-ranting pohon. Wah, sebetulnya ketemu Pak RT jadi diingetin deh. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak RT sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz dede. Ustadz Musa? Iya, iya Ustadz. Musa? Ah, Ustadz Musa. Yang baik, saya santun. Oke. Waalaikumsalam. Ustadz siapa? Ustadz Musa. Bener kan? Iya. Baik, terima kasih Ustadz dede. Ustadz Musa! Akhirnya pesantren kita bebas dari nyamuk. Iya, kak. Kata simbok kuap, itu nanti. Gendangan air udah keada. Semua sampah udah dibuang ke tempatnya. Jadi, seluruh pesantren bersih. Itu kan? Apik, nanti. Itu Ustadz Musa kemana? Wah, lihatin apaan sih? Kau tahu kan. Ngapain kalian ngeliatin Ustadz kayak begitu? Ngikut-ngikutin lagi? Ustadz, kita tuh penasaran. Ustadz tuh liatin oposnya di atas. Nggak ada apa-apa. Ini Ustadz lagi ngeliatin nih. Ranting-ranting yang rapuh sama dahan-dahan yang rapuh. Ini Ustadz lagi mau rapiin. Sebab kalau hujan gede atau ada angin gede, nanti rubuh. Ini diban kalian, diban pala-pala kalian nih. Eh, kalian liat ya. Jagain di sini. Ustadz mau nyamperin kawawan sama kak Anafi dulu. Ya, liatin. Assalamualaikum. Enak banget ya, Beak. Bukan lagi. Terbaik deh. Terbaik. Dari lorong ke lorong, semua disuruh bersihin coba. Tahu, semuanya aja udah. Tambahin lagi ya? Jangan lah. Nggak lupa capek apa? Tahu, mau tambahin aja. Pulalah. Bener, Pak Ustadz lagi kah? Pak Ustadz lagi, Pak Ustadz lagi. Demen banget sih sama kita. Iya, abit amit. Demen-demen. Enak aja. Saya tuh kesel. Gemes. Lihat kalian, duduk-duduk, duduk, duduk. Ini pesantrennya bukan warung kopi ya. Kalau mau duduk-duduk, tuh di warung kopi tuh. Kopinya jadi minum. Hujur kepala. Sekarang. Kalian ambil gergaji di gudang, ya. Terus kalian potongin ini ranting-ranting yang rapuh. Dari mulai yang ukuran besar sampai dengan ukurannya kecil. Sebab ini membahayakan nih. Kalau ada hujan, jatuh nih bahan kepala benyol. Sekarang. Cepetan, kejahit! Cepetan! Iya. Cepetan, kejahit. Huh, dasar malas. Selamat malam. Iya, Pak. Nggak, Lang. Kamu jangan jago Mama. Mama tuh baru peladai rumah sakit. Biarin Mama istirahat. Ya, enggak. Kan cuma mau lihat dong, Bang. Oh iya, Pak. Minta HP elang, Bang. HP? Buat apa, HP? Kamu harus gila balik ke pesantren doang. Ya, justru itulang minta HP elang. Lang tuh mau ngomong sama pesantren. Lang nggak bakal balik lagi ke sana. Apa kamu bilang? Kamu mau keluar? Enggak. Papa nggak akan ngizinin. Kamu harus lanjut ke pesantren itu. Tapi, Pak. Apaan sih? Enggak ada tapi-tapian. Sekarang juga kamu masuk. Sobri. Aduh. Aduh. Mau kumpers lagi, ya? Eh, eh, eh. Biar lo. Bukan orang kita mau kumpers di situ. Maafin ya, Tong. Iya. Sobri, biar kesembuh ya, Tong. Emang kalau dbd, bintik-bintiknya sampai ke kaki-kaki? Sobri. Enggak lo. Aduh. Tersepiksa lo, Pak. Aduh. 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 Apa lu? Sobri, jangan meninggal. Aduh. 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 Jangan mati. Shh. Aduh. Lukmin. Aduh. Sobri belum meninggal. Hah? Masih ada nafasnya. Gak ada meninggal, Ani. Sekarang, Bang. Masih ada. Nanti. Meninggal juga. Eh. Aduh. 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 Terus-terus doain Sobri. Aduh. 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 Sobri meninggal? Iya. Sobri dong? Ya, iya Sobri. Kata siapa aku meninggal? Kata Pak Ustadz. Hah? Ngomong gimana sih? Hidak. Kapan saya ngomong kayak gitu? Ustadz pikun banget. Hah? Pikun? Nih. Kan kata Ustadz. Kalau Raja Namrud itu meninggalnya digigit nyamuk. Lah Sobri digigit nyamuk. Berarti. Lusi. Ah. 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 Ia bener. Ah. Bikin tuh Ustadz, Sobri. Udah 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 denger 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 denger. Aduh kuman kuman. Uh. Lu kenapa Ustadz. Iyaa. Abis kayak kuman sih bikin orang resah.